Sempat adanya antrean panjang WNI untuk melakukan karantina. Malam ini situasi di Rusun Pasar Rumput terpantau kondusif. Arus lalu lintas di depan Wisma Pasar Rumput pun terpantau ramai lancar. Ya pemirsa untuk kondisi malam hari ini antrean warga negara Indonesia. Ya datang dari luar negeri ini sudah tidak ada. Dimana berasal pantauan kami tepatnya di depan dari Wisma Pasar Rumput Jakarta untuk situasi sudah mulai kondusif. Kami memang tidak ada lagi antrean para warga negara Indonesia yang mengantre untuk masuk melakukan karantina. Memang tadi berdasarkan pantauan kami sejak sore sempat terjadi adanya antrean yang cukup panjang dimana kami memang terdapat setidaknya ada 4 bus yang mengantar warga negara Indonesia untuk masuk ke karantina. Memang berdasarkan informasi dari pihak petugas gelapangan memang sampai dengan saat ini untuk operasional dari tempat karantina ini masih terus dilakukan dimana tadi pihaknya meneturkan bagi warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri nantinya akan dilakukan karantina selama 10 hari dimana hal ini sesuai dengan aturan terbaru dari adendum surat edaran Satgas COVID-19 nomor 23 tahun 2021 tentang perjalanan luar negeri di masa pandemi COVID-19. Dan juga nanti pada saat warga negara tiba ini akan melakukan tes PCR disini kemudian khusus bagi warga negara yang berasal dari negara Hongkong ataupun Afrika Selatan diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Dan nanti satu hari sebelum karantina selesai nantinya warga negara Indonesia akan melaksanakan tes PCR yang kedua setelah negatif barulah boleh diperkenalkan untuk kembali ke rumah. Dan memang nantinya bila ditemukan ada warga negara yang positif COVID-19 akan diarahkan ke Wisma Atlet Kemayoran bagi yang tidak bergejala namun bila ada yang bergejala akan diarahkan ke rumah sakit Polri Karamat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, Maria Oba, Kainius, melaporkan. Terima kasih.